Hai Oke ini kabelnya sudah kita rapihkan jadi kabel-kabel tadi banyak yang kejepit dan ada yang longgar kemudian ada yang lupas di sini nih ini juga si keringnya sudah kita kencangkan tadi longgar pensi keringnya juga punya semuanya udah diposisikan di posisi standarnya nih sini posisi standarnya itu begini tuh Oh jadi tadi posisi kabel ini kejepit-jepit diselah-selah sini nih sekali lagi jepit diselesaikan selesai sini nih lebih di sleepin di sini eh selesai itu jadi kecepit atau kena platin ini nih ini kan tajam ini sudutnya tuh tajam banget tuh luka kabel kena sini jadi konstat jadi meskipun pemasangan sudah benar kalau posisinya tidak pas yaitu efeknya seperti itu Hai kayaknya Pak D dan teman-teman semua jadi ketika memasang motor itu memasang kabel-kabel terutama harus rapih ya karena bahaya ini kalau nggak rapih bisa keluar api jadi ketahuan nih permasalahannya permasalahannya sepele tapi efeknya sangat fatal pemasangan kabel-kabelnya tidak rapih aja kejepit sama plat ini ya oke ya seperti itu sekarang kondisinya nih sebelum kita pasang lampunya atau kapur depan kita tes lagi Oke kita tes sekali lagi nih PRT nih nah nih lihat nih nih coba nih ya di on kan kunci kontaknya tetap nyala kan ini nyala nah kita starter nih tekan tombol staternya laksan deh kelakson-kelakson coba klakson dulu klakson Oh nyala nah Hai lalu kita starter nih coba starter ya coba starter nih starter oke oke nyala ya oke nyala ya oke sip mantap oke kita matiin lagi oke